Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dimanapun Anda berada Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena hidayah dan limpahannya Karunianya pada sore hari ini Kita dapat bergabung melalui channel Youtube Kementerian Agama Kabupaten Bantul Pada acara Tokshow Ramadan 1444 Hijriah Dengan tema kerukunan umat untuk Indonesia Hebat Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul Yang dirahmati Allah Pada kesempatan sore hari ini Kita hadirkan narasumber Bapak Dr. Andes Bambang Inanta Beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Selamat sore Bapak Bambang Inanta Selamat sore Ibu Gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah Kita semua sehat Alhamdulillah Bapak Bambang Inanta Ini nantikan akan Membahas tentang moderasi beragama Sebenarnya Apa sih moderasi beragama itu? Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wa syukranillah La halla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallahu wa tahulah syarikalah Wa ashadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammada wa ala ali muhammada amma ba'du Sahabat riji Kementerian Agama yang kami hormati Pertama mari kita bersama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Hingga sekarang kita masih diberi kesempatan Dan kesehatan sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan Sebelum kami menyampaikan berkait dengan moderasi beragama Perlu sedikit kita singgung Barangkali realitas nyata Realitas nyata itu Bapak Ibu sekalian Bahwa memang Kita ini ditakdirkan di Indonesia Dengan berbagai multi Ada multi Ya agamanya berbeda Kemudian sukunya berbeda Ada puluh Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan dan lain sebagainya Termasuk berbagai suku-suku Sehingga dengan perbedaan-perbedaan itu Kita harus Mampu Mengedepankan termasuk dalam keberagamaan itu harus tepat Sebab kalau tidak tepat bisa jadi malah justru menjadi kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang kurang baik Nah oleh sebab itu Maka inilah kemudian pentingnya kita ini tentang moderasi beragama Sebetulnya apa sih kemudian yang dimaksud dengan moderasi beragama itu Moderasi beragama adalah Cara pandan Cara bersikap dan cara berperilaku di dalam beragama secara moderat Sehingga di dalam memahami dan juga mempraktekan ajaran agama itu Menjadi Masalah semuanya ya Jadi masalah semuanya Tidak menjalankan agama secara sepotong-sepotong Bahkan itu ekstrim Nah itulah Supaya tidak seperti itu Oleh sebab itu Maka cara pandang itu menjadi penting Cara pandang itu sekali lagi menjadi penting Cara bersikap itu juga menjadi penting Cara berperilaku itu menjadi penting Di dalam beragama Sehingga memahami Sekali lagi memahami Dan mengamalkan ajaran agama itu sesuai dengan Ya tuntunan Insya Allah Insya Allah Kalau kita ini menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Itu kita akan berada di tengah-tengah Kita ini akan berada di tengah Yang tengah itu Insya Allah lebih pas ya Artinya pas Dalam arti pas Memang tepat ya Kalau Al-Quran itu Di sana ada kata-kata Istilahnya itu Wasaton Jadi ada istilah Wasaton Yang wasaton itu Diterjemahkan ya Di antaranya itu Tengah-tengah Jadi tengah-tengah Saya kira yang paling tepat itu Orang itu ya ketika berada di tengah-tengah Maka nanti kemudian Kalau kita ini Ada orang yang Minggir-minggir Apakah Minggirnya itu Ke kanan Apakah itu Ke kiri ya Maka kemudian Bagaimana Orang-orang yang Lebih ke kanan itu Artinya ekstrim itu Kemudian kita tarik ke Tengah-tengah Kemudian juga Yang ke kiri-kirian itu Ke kiri-kirian Akhirnya kemudian Malah ateis Atau loyo Gampangnya Dalam beragama Maka kemudian kita tarik Ke tengah-tengah Supaya Sekali lagi itu Sekali lagi itu Supaya kita ini Bisa Cara pandangnya Cara bersikapnya Dan cara Praktik keagamaannya Nah itu menjadi Berada di tengah Nah di tengah-tengah itulah Yang namanya Kemudian Disebut dengan Adil juga Di tengah itu ya Adil Tengah Lurus Ini saya kira Kurang lebih intinya Kaitannya dengan Moderasi beragama itu Seperti itu Iya Iya Bapak Selanjutnya Tentunya Di dalam Moderasi beragama itu Ada Indikator Indikatornya Mungkin Bapak bisa Menjelaskan Pak Ada beberapa Indikator Terima kasih ya Ada Istilahnya itu Indikator Atau prinsip-prinsip ya Dalam Moderasi beragama Yang pertama itu Adalah Komitmen Komitmen Kebangsaan Komitmen Kebangsaan Kita ini Berada Di Indonesia Harus punya Komitmen Bahwa bangsa Indonesia itu Ya milik kita semua Bukan milik-milik Siapa Tapi milik kita semua Makanya Kemudian kita ini Harus memegami betul Komitmen betul Terharap Ya bangsa kita sendiri Bahwa bangsa itu Milik kita sendiri Karena milik kita sendiri Harus kita jaga dengan rawat Baik Kita rawat dengan sebaik-baiknya Jangan sampai malah justru Ada orang yang malah justru Sebaliknya Ingin merusaknya Padahal itu miliknya sendiri Menghancurkannya sendiri Padahal itu miliknya sendiri Apa iya Kemudian miliknya sendiri Malah justru dirusak Sendiri Itu maka Sekalagi itu yang nomor satu Itu bagaimana kita ini Punya komitmen Kebangsaan Termasuk NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita bernegara di Indonesia Ya maka kita rawat Kita jaga Supaya tetap Kita ini bersatu Sejak dari Paling barat Sampai timur Atau selatan Sampai utara Ya itu Yang nomor satu Kemudian yang kedua Adalah Komitmen Berbudaya Supaya kita ini Berbudaya Berbudaya Indonesia Ya Jadi kalau misalnya Ada budaya luar Itu Masuk ke Indonesia Ya kita sesuaikan Dengan budaya Indonesia Kalau bagus ya Kita sesuaikan Dengan Indonesia Maka budaya Itu kan Gambarnya Budaya itu kan Sesuatu Ya inovasi Orang-orang kita Kita sendiri Supaya Dalam Berinovasi Ya termasuk Dalam berbudaya Itu menjadi Lebih baik Kemudian yang ketiga Indikatornya adalah Prinsipnya adalah Toleransi Kita ini juga harus Menjaga Semua Harus menghormati Saling memahami Ya kemudian Kalau dalam sifatnya Mu'amalah Kita ini bisa Saling membantu Dan lain-lain Itu toleransi Menjadi Penting Kemudian yang Terakhir Yang keempat Itu kita Jangan sampai Melakukan Kekerasan Atau kita semua Harus beranti Kekerasan Jangan kemudian Merusak 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 apapun Kita gak boleh Merusak apapun Termasuk Tempat ibadah Bahkan Itu membunuh Jangan sampai Itu ya Gila-gila Pak Bambang Nanti kita akan Lanjutkan Sahabat religi Kita akan Kembali Setelah Berikut ini Terima kasih telah menonton 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 Ya sahabat religi Kementerian Agama Kementerian Bantul Yang dirahmati Allah Pak Bambang Tadi ada Kata-kata Ekstrim Ya Pak Jadi Perbuatan ekstrim Perbuatan ekstrim itu Yang seperti apa saja Pak Ekstrim itu Menurut moderasi beragama Ekstrim itu Bisa disebut dengan Kata lain Misalnya Melewati batas Contohnya Beragama Kok malah justru Merusak sendiri Misalnya Misalnya ada praktek Dengan alasan beragama Malah nuduhi dirinya sendiri Atau memukul Dinasri ini Atau melukai Dinasri Nah itu namanya Berlebihan Nah itulah Praktek yang bisa jadi Itu datangnya Dari keyakinan agama Bisa jadi Nah di negara lain Mungkin bisa jadi Ada itu Kayak-kayak gitu Pada itu tidak Dibenar masak Agama Mengajarkan Merusak Dinasri ini Melukai Dinasri ini Menyakiti Dinasri ini Itu salah satu Contohnya itu Ekstrim Itu salah satu Diantaranya Ya Ya Pak Bambang Kemudian Tentunya ada Faktor-faktor Yang untuk Apa Rawan konflik Rawan konflik Itu ada faktor-faktornya Gimana Pak Diantaranya Yang pertama itu Yang sering-sering itu Kalau tidak Bisa memahami dengan baik Itu akan menjadi Apa namanya Istilahnya Rawan konflik Ya satu Diantaranya Masalah pemahaman agama Jadi maka memahami Agama itu Tidak boleh Sepotong Kontong Maka harus Sebetulnya itu Ayat satu Dengan ayat yang Yang lain Itu kan saling berkaitan Kalau kita ini Mungkin hanya Membaca satu ayat Satu ayat Bisa jadi Kemudian malah Justru menjadi Bumerang Tapi mestinya Kan tidak Seperti itu Jadi masih ada Kaitannya dengan Yang lain Misalnya Ayat tentang perang Ayat tentang perang Kalau itu dipahami Hanya satu ayat itu Wah nanti kemudian Kita ini akan Perang Tapi kalau Digaitkan dengan Ayat yang lain Insya Allah Akan tidak Maka sekali lagi Memahami agama Yang pertama itu Supaya Komprehensif Tidak Sepotong-potong Kemudian yang kedua Ya ini Politik ya Politiknya sering-sering Karena ini Dikaitkan dengan Kepentingan Kepentingan Mungkin kepentingan Satu dengan yang lain Nah Kalau orang Tidak bijak Tidak bisa Menempatkan Bisa jadi Juga menjadi Problem juga Maka sekali lagi Semua orang Kita semua Kita berharap Supaya menjadi Orang itu ada Orang yang Bijak Kalau orang P.O. politikus Ya Maksudnya Menjadi Negarawan Supaya Kalau ada Perbedaan Satu Dengan yang lain Tidak Disikapi Kemudian Malah justru Itu menjadi Sebuah musuh Tidak Kemudian yang kedua Dakwah Dakwah ini juga Harus disikapi Dengan benar juga Dakwah itu Mestinya Mengajak orang lain Itu kan boleh Tapi Ada beberapa Batas Misalnya Orang Islam itu Yang mengajak Sebatas Islam sendiri Dan sampai Kemudian Mengajak Agama lain Nah itu Tidak Tidak Dibenarkan Atau agama Orang lain pun Kita mengajak Kita juga Tidak Dibenarkan Supaya apa Supaya kita ini Saling menghormati Sehingga tidak Terjadi hal Yang tidak Diinginkan Maka Dakwah itu Sekali-kali Kita ini juga Harus bijak juga Supaya tidak Menimbulkan Masalah Atau problem Baik itu Interen Maupun Ya Exteren Jadi Supaya kita ini Menjadi Nyaman Semua Kemudian yang Kempat itu Misalnya Opini Ada lagi Istilah Provokasi Atau Sebutan Sebuah Lain Yang Opini itu Bisa jadi Diciptakan oleh Orang Atau mungkin Berita-berita Yang berita-berita itu Mestinya Kita ini harus bisa Menyereksi dengan baik Hanya Hanya karena Berita Yang berita itu Bisa jadi benar Bisa jadi salah Kemudian Diikuti Nah ini Menjadi Clear Maka Kalau ada berita Harus Tabayan dulu Maka ini Opini Provokasi itu Supaya kita ini Bisa menyikapi Dengan sebaik Banyak Kemudian yang kelima Itu Pendirian tempat Ibadah Sekarang Mengenai Pendirian tempat Ibadah Sekarang sudah Sudah diatur Baik itu Apa namanya Cara mendirikan Misalnya Masjid Atau gereja Atau yang lain Sekarang sudah Diatur Insya Allah Ini sudah ada Yang berwenang Kalau mendirikan Secara prosedural Insya Allah Menjadi aman Dan nyaman Mengenai tempat Ibadah Termasuk Kemudian yang ke enam Itu yang menjadi Rawan konflik Itu adalah Penguburan Jenazah Jadi penguburan Jenazah Jadi Kalau ini Tidak diatur Juga Itu juga Menjadi problem Misalnya Orang tuanya Kebetulan Misalnya Islam Kemudian Anaknya Kristen Nah ini Misalnya Orang tuanya Meninggal dunia Padahal dia Islam Apakah Kemudian Karena anaknya Agama berbeda Kemudian juga Dikubur dengan Agama berbeda Tentu kan Tidak Tentu Sesuai dengan Agamanya Nah ini Kalau menjadi Rebutan Menjadi Problem juga Maka Sekal lagi Kita semua Harus bijak Juga Yang terakhir Itu mengenai Perbedaan Suku Atau Bahasa Ini Jangan sampai Kita ini hanya Beda kulit Beda Suku Beda pulau Itu menjadi Problem Padahal kita ini Masih Se-Indonesia Maka Sekali lagi Faktor-faktor ini Sering-sering Kalau orang Tidak bisa Menyikapi dengan Baik Sering-sering Pula Akan menjadi Problem Tapi saya yakin Teman-teman kita Kementerian agama Bapak Ibu semua Seluruhnya Saja Insya Allah Itu akan Menyikapinya Dengan Bijak Insya Allah Kalau Menyikapi itu Dengan bijak Kita akan menjadi Nyaman Dan Aman Insya Allah Kita harapannya Begitu Pak Bambang Jadi Ada Empat Prinsip Untuk sikap Moderasi Beragama Yang pertama Berbangsa Dan Bernegara NKRI Yang kedua Budaya Yang ketiga Toleransi Dan yang terakhir Adalah Anti Kekerasan Pak Bambang Terima kasih Pak Bambang Untuk penjelasannya Terima kasih Pula Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Yang dirahmati Allah Dengan demikian Siaran sore Hari ini Telah Selesai Semoga Bermanfaat Mari kita tutup Dengan bacaan Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Kekasir Kekasir Kanimus Habahmatullahi Akutuk Walahmatullahi Kekasir Terima kasih telah menonton!